Pada video kali ini kita akan membahas tentang hewan laut dan habitatnya. Ini adalah Hiu Salmon. Hiu Salmon tersebar luas di lingkungan pesisir dan samudera di Subartik dan Samudera Pasifik Utara yang beriklim sedang. Ini adalah Hiu Perontok. Hiu ini merupakan spesies kosmopolitan di perairan beriklim sedang dan subtropis, dan bahkan masuk jauh ke garis lintang tropis. Paus Kelabu Ini adalah Paus Kelabu. Paus Kelabu dapat ditemui di perairan dingin di sekitar Samudera Pasifik Utara, terutama di sepanjang pantai barat Amerika Utara. Ini adalah Ikan Morish Eidel. Ikan ini umumnya tersebar di daerah tropis seperti Afrika Timur, Samudera Hindia, Indonesia dan sekitarnya, Australia Utara, Kepulauan Pasifik hingga Hawaii. Ini adalah Kelomang. Kelomang dapat ditemukan di dekat pantai, di perairan dangkal, dan di sekitar Terumbu Karang. Ini adalah Hiu Harimau. Hiu Harimau memiliki gigi yang bergerigi sehingga mudah merobek daging dan meretakkan tulang serta cangkang mangsanya. Ini adalah Ikan Letter 6. Ikan ini dapat ditemukan di daerah pesisir tropis dan subtropis dengan perairan yang jernih di mana suhunya antara 24 dan 26 Celsius serta terdapat arus yang kuat. Ini adalah Berang-Berang Laut. Berang-Berang Laut merupakan mamalia laut yang berasal dari pesisir utara dan timur samudera Pasifik Utara. Ini adalah Ikan Lepo atau Lion Fish. Meski berasal dari area subtropis dan tropis, ikan ini mulai ditemukan di pantai timur Amerika sampai ke wilayah Meksiko. Ini adalah Penyu Belimbing. Penyu Belimbing bisa ditemukan di perairan samudera Hindia misalnya di Sumatera dan Selatan Jawa, perairan Laut Cina Selatan yaitu Paloh, dan perairan samudera Pasifik terutama di kawasan Kepala Burung Papua, dan di perairan Maluku. Penyu Belimbing Ini adalah Bintang Laut. Lengan Bintang Laut dapat tumbuh hingga lebih dari 60 cm pada beberapa spesies dan mampu beregenerasi untuk tumbuh menjadi lebih banyak bintang laut. Penyu Belimbing Ini adalah Ikan Batu. Warna tubuh dari Ikan Batu ini sering terlihat mirip dengan batu atau terumbu karang. Bahkan beberapa ikan diketahui memiliki alga yang tumbuh di atasnya. Ini adalah Cumi Cumi. Cumi Cumi ditemukan hampir di semua perairan dunia, mulai dari perairan Pantai Dangkal sampai Bujur Barat Lautan Pasifik dan Lautan Indonesia. Ini adalah Paus Sperma. Paus Sperma ditemukan di semua lautan dalam, dari Katulistiwa hingga tepi lapisan es di Kutub Utara dan Antartika. Ikan Kodok Ini adalah Ikan Kodok. Habitat Ikan Kodok dapat ditemukan hampir di seluruh samudera pada wilayah yang memiliki iklim tropis dan iklim subtropis. Ini adalah Lumba-Lumba. Mayoritas Lumba-Lumba dapat ditemukan di air hangat dan dangkal. Tempat-tempat bagus untuk melihat Lumba-Lumba adalah di Pelabuhan, Teluk, dan Laguna. Ini adalah Ikan Kodok Kuning. Habitat asli Ikan Kodok Kuning adalah Samudera Pasifik dan Samudera Hindia serta Selatan Timur Samudera Atlantik. Ini adalah Ikan Pasifik Football. Ikan ini hidup di perairan dalam yang gelap gulita. Ikan Football Fish mengeluarkan cahaya kecil dari bola lampu berpendar di dahinya. Ini adalah Dugong. Habitat hidup Dugong adalah kawasan pesisir pantai pada perairan dangkal hingga kedalaman sedang sekitar 20 meter di bawah permukaan laut. Ini adalah Ikan Koran Angel Fish. Ikan ini mendiami kawasan perairan berterumbu dengan kedalaman 1 hingga 40 meter. Ini adalah Paus Bungkuk. Populasi Paus Bungkuk tersebar di seluruh lautan, mulai dari Samudera Pasifik Utara, Samudera Atlantik, dan Samudera Utara. Ini adalah Ikan Tuna Sirip Kuning. Ikan ini tersebar luas di perairan tropis dan subtropis akan tetapi tidak ada pada Laut Mediterania. Ini adalah Ubur-Ubur. Ubur-Ubur biasanya ditemukan di kawasan perairan seluruh dunia, baik pada Laut ataupun Samudera. Ini adalah Hiu Paus. Hiu Paus sering ditemukan di dekat pantai, terutama di perairan dangkal yang dekat dengan garis pantai. Hiu Paus sering ditemukan di perairan seluruh dunia, terutama di perairan seluruh dunia, terutama di perairan seluruh dunia. Ini adalah ikan torani. Ikan ini meluncur ke udara dengan tujuan untuk menghindari pemangsa, karena ikan torani adalah makanan bagi ikan-ikan karnifora dengan ukuran yang lebih besar. Terima kasih telah menonton!